Oke, sekarang balik ke gameplay, play-by-play tim Plentermy Bird Double Talk, Bird Shooting Song. Sekarang ini kita mau mainin tim yang bener-bener kurang lebih sama dengan tim-tim yang dipakai banyak, mungkin baseline-nya ya, bisa dibilang standarnya untuk tim-tim kalian. Dan mungkin gue kalau misalkan videonya kerasa terlalu panjang atau terlalu lama, setel satu setengah kali aja, kan Youtube ada fungsi ngejalanin buat satu setengah kalinya. Oke, ini gue buat informasi ini di MMR 1500, dan di MMR 1500 banyak banget informasinya seperti ini ya, jadi Plent, terus ada dua ikan. Dan sebenarnya play-by-play-nya bisa di-breakdown lewat kelihatannya dari kartu di tangan, udah langsung kelihatan. Kalau misalkan kita ada Vigital Bite, langsung dipakai, supaya kemungkinan buat ngambil energi dari musuh. Dan kalau misalkan bisa full damage di awal, mendingan cobain full damage. Jadi gue bahalan kayak gini, supaya full damage. Karena seperti yang kelihatan, musuh jarang banget naruh shield di awal-awal. Dan dengan kita nyerang pertama seperti ini, kita bisa ngambil energi musuh. Kalau misalkan, pertanyaannya kalau misalkan di turn 1 ada Vigital Bite-nya ada dua, dipakai dua-duanya nggak? Kalau gue sih iya. Langsung dipakai dua-duanya, supaya kalau misalkan kita nggak dapet, yaudah. Berarti kan dia nyerang. Kalau nyerang, serangannya bisa keresap juga sama shield-nya. Tapi kalau misalkan musuhnya nggak nyerang dan kita dapet dua energi, kita unggulnya jauh banget. Dan seperti kalau dihitung, kita energi ada tiga, sedangkan musuh sekarang cuma ada empat. Tapi kemungkinan bakalan nyerang, karena itu gue pakai Vigital Bite-nya satu. Dan benar, tebakannya dia nyerang tiga kali dan disisain satu. Meskipun nyerangnya ternyata ke belakang ya, tapi nggak masalah. Kita dapet satu energi lagi, dan kita tambah satu kartu. Nah, yang harus dikhawatirkan, kalau si pen-nya, ini kemungkinan dia bakalan nge-heal. Karena kalau misalkan nge-heal, nyebelin banget ya. Pertama dia dapet shield 40, dan dia juga bisa nge-heal 120. Jadi usahakan plan-nya tuh mati sebelum dia bisa nge-heal. Dia akan di turn urutan kelima. Jadi, gue bakalan pakai serangannya, serangan si termi. Kenapa serangannya termi? Karena gue pengen nyimpen serangannya burung. Karena ikan kan lemah lawan burung. Jadi gue begini. Dan kelihatannya dia bakalan antara... Ya, kayaknya dia bakalan nge-heal. Kelihatan dia serangannya carrot sama nge-heal. Oke, dan di sini kita bisa lihat ikannya... Ketika di ikan, kita bisa mukulnya sakit. Karena kalau misalkan burung, mukul ke ikan itu nambah 15%. Dan plan juga, kalau misalkan mukul ikan itu dapet bonus tambahan damage. Jadi gue bakalan nyerang. Jadi mungkin harus diingat si... Kalau misalkan baca, lihat manualnya, pasti pernah lihat si triangle aksi ini. Kelihatan nggak ya? Yang triangle aksi ini harus lama-lama, nanti harus diingat ya. Kalau misalkan plan lawan ikan, itu nambah 15%. Begitu. Dan kalau misalkan burung, ya ini kan segitiga burung sama ikan sama. Formulanya itu kalau misalkan burung dan ikan, ini di dalam satu segitiga ini berarti saling sama efektif. Dan kalau misalkan ngelihat nanti kenapa ikan itu lemahnya lawan termi dan lawan plan, karena kalau dia nyerang, dia tuh minusnya, dia tuh kepotong 15% serangannya. Atau mungkin bukan kepotong 15%, tapi normal jadi serangannya. Oke, di sini dia ada, yang diperhatikan dia ada akrobatik di sini. Jadi, kalau misalkan mau nyerang musuh, yang perlu diperhatikan tuh sekarang banyaknya metanya antara dua ya. Antara tiga malah. Ini saya nggak akan nyerang dulu karena saya mau nyimpan energi. Kalau misalkan saya nyerang, tadi serangannya tersap sama shieldnya dia jadi sayang. Nah, karena saya tadi nyimpan energinya, sekarang saya bisa nyerang abis-abisan di sini. Ups, ini ada ini cukup. Yang perlu diperhatikan, dia tuh ada ini, ada reflect. Yang pertama itu dia, kalau misalkan nyerang musuh, tadi misalnya dilihatnya ada antara tiga. Apakah dia bisa backdoor? Apakah dia bisa nyerang ke belakang? Yang kedua itu, apakah dia bisa ngecepetin diri? Yang ini dia ngecepetin diri, makanya kenapa dia bisa nyerang duluan. Yang ketiga itu, dia bisa nge-reflect atau nggak? Ini kebetulan dia bisa reflect melee damage. Dan kebetulan, untuk serangannya dari burung ini, ini semuanya serangan jarak jauh. Jadi, bisa kita enter. Lihat, dia selalu mempercepat diri karena dia nggak mau sebelum burung. Tapi karena, dan acro-nya sekarang kita kunci pakai, udah keburu menang. Tadi acro-nya, fungsinya tadi si headshot, itu buat ngunci arco-nya supaya nanti turn berikutnya dia bisa, dia nggak bisa ngecepetin diri lagi. Jadi, target pertama ini mungkin buat teman-teman yang masih di bawah seribu. Saya saranin sih, kalau misalkan udah mainnya, misalkan ada waktu kosong, mungkin bisa dimainin terus aja supaya bisa ngedaki di MMR ya. Karena, semakin tinggi MMR-nya, kalian dapet SLP permenangnya bakalan makin tinggi gitu. Dan, kisih-kisihnya baru aja dihubungin sama tetangga yang punya juga banyak main aksi. Katanya, tim mereka udah ada, bahkan yang MMR-nya udah nyampe di atas 2.500. Dan, katanya kalau misalkan MMR-nya di atas 2.500, sehari itu bisa dapet sampai 350 SLP. Jadi, ya, kalau misalkan ada nganggur, bisa dimainin dan bisa belajar terus. Ya, kenapa nggak? Karena menurut saya ini timnya udah lumayan bagus dan tinggal masalah. Kita tahu kapan jedanya, kapan nyerangnya, dan mungkin faktor hoki juga ya. Tim musuh gimana dan dapet ngedraw kartu-kartunya gimana. Dan, seperti dilihat di sini, metanya sama lagi, plant, terus ikan di belakang. Dan, nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan ini sekarang dia tuh lagi off-season. Jadi, kalau lagi off-season itu nggak ada yang diperbutin, nanti akan ada season yang dimana akan kita memperbutin hadiah. Dan, itu akan lebih seru lagi. Dan, seperti yang tadi saya bilang di game-game sebelumnya, di play-by-play sebelumnya, kalau misalkan ada serangan, banyak serangan di awal, pakai serangannya, karena apalagi musuhnya nggak ada, nggak bisa nge-heal, dan kebetulan musuhnya juga bisa ngambil energi, jadi mendingan kita pakai semuanya. Kenapa saya sisain syuting song? Karena menurut saya syuting song ini berguna banget, karena kemungkinan bisa jadi dia akan pakai October Thread. Biasanya, kalau misalkan terminya dia ada Mystic Rush, cukup dengan syuting song dan Mystic Rush, dia bisa mati, gitu kan. Mendingan... Mendingan saya habisin sih. Oh, nggak dia nggak nyerang. Nah, kalau misalkan kondisinya dia nggak nyerang begini, kemungkinan ikannya dia akan nyerang habis-habisan di plan saya bisa dibilang, pasti akan mati. Jadi, kalau misalkan emang pasti akan mati, jangan dipertahanin dipakai kartu plan-nya, karena kita harus ngitung tadi dia, energinya tuh ada... mungkin ada 5 ya, bisa dibilang ada 5 energi, dan dia bisa nyerang 5 serangan, bahkan mungkin serangannya bisa tembus ke termini, gitu. Tapi saya nggak terlalu takut khawatir dengan terminya, jadi saya enton. Oke, play-by-play-nya akan tetap sama. Di sini, kalau lagi ada 2 ikan gini, termi yang di depan ini tidak boleh mati. Jadi, tetap harus maksimum damage dia, jadi saya akan pakai 3. untuk headshot ini, kalau misalkan bisa disayang-sayang, disayang-sayang karena lumayan bisa ngunci 1 serangan dari dia. Jadi, saya bakalan pakai begini. Dan untuk maksimum damage, saya sticky goo dan mystic rest. Ada juga taktik yang perlu diperhatikan juga, kadang-kadang kita ada kalanya, kita harus nyisain kartu, kartu supaya ada di tangan, karena supaya kartu-kartu yang kita butuhkan, yang belum keluar, bisa keluar. Jadi, kalau misalkan, nanti mungkin contoh realnya, nanti kalau misalkan sudah ke-draw dulu ya, kartunya sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan, anggap saja ini sticky goo-nya tidak ada, ini bukan sticky, mungkin anggap saja kita sedang cari kartu chomp. Jadi, kadang-kadang, ada kalanya, skenario, kita tuh cuma pakai 1 kartu seperti ini, agar kartu chomp-nya tuh bisa keluar. Karena kalau misalkan, nah, saya pakai kartu seperti ini, dia akan kebuang ke discard pile, dan kartu-kartunya nanti dikocok lagi ke dalam, dan akhirnya bakalan keluar lagi kartu ini, dan membuat kartu chomp-nya jadi nggak ada. Ini saya nggak pakai kartunya, karena anggap, ya ini mati sih. Nggak nih. Kartu, untung saja tadi, dia serangannya pas nggak ngebunuh saya, kalau dia pakai 3 serangan tadi, misalnya kita mati, tapi karena tadi saya pakai sticky goo, dia jadinya kan, kenapa tadi saya ngurungin serangan saya, kalau misalkan tadi saya nyerang dia, si ikannya ini akan bakalan tambah cepat. Jadi saya nggak mau dia tambah cepat, asumsinya dia serangannya kebalik. Jadi swift escape, baru upstream swim. Kalau misalkan dia ngebunuh saya dengan cara seperti itu, upstream swim-nya nggak jalan. Jadi mendingan saya tadi sticky goo. Tapi karena udah kasusnya seperti ini, harus maximum damage, seperti ini. Dan berharap serangan dari burungnya, bisa cukup ngebunuh dia. Maksudnya cukup sih. Karena serangan burung kan, dia tuh nambah 15%. Gitu. Cuman ada kalanya, kalau misalkan tadi, pakai sticky goo, sticky goo-nya itu dipakai supaya dia stun, dan dia-nya jangan diserang. Kayak tadi diserangan terakhir kan dia pakai upstream swim. Kalau upstream swim-nya diserang dengan burung tadi, dia tuh nambah cepat. Jadi ada kalanya, jangan diserang supaya dia jangan tambah cepat, dan burungnya harus bisa satu turn itu, harus bisa ngebunuh ikannya. akhirnya ganti tim juga. disini, formasinya mungkin dia, di belakangnya, kalau misalkan ada yang bawa bis, oh bisnya di belakang. Oke. Ini, kita harus sayang-sayang headshot-nya, supaya dia nggak ngeheal, dan yang perlu diperhatikan disini tuh, dia ada piercing sound ini. Dia berarti bisa ngehancurin energi. Disini juga dia bisa ngambil energi. Jadi, jangan disayang-sayang energinya. Kalau misalkan bisa nyerang, serang aja. Cuman ada maksudnya, kenapa bisnya ditaruh di belakang. Ini tuh biasanya bisnya ditaruh di belakang, buat ngedobrak dua yang di depan ini. Jadi, sebisa mungkin, kita harus pintar-pintar ngatur kartunya. Seperti yang saya bilang, jangan disayang-sayang. Dia, kalau saya pakai headshot, jadi dia turn berikutnya nggak bisa ngeheal. Dia mati. Ini hitungannya, kalau combo gini ke plan itu, hitungannya 200 ya, damage-nya. Oke, ini rada ribet. Dia serang tiga kali, berarti dia energinya ada dua. Dan biasanya, kalau yang seperti ini, kita tetap harus pakai serangannya. Kenapa begitu? Karena dia akan pakai persing sound ini. Jadi, ini situasinya kurang enak. jadi saya pakai ini ya, satu, supaya dia mati. Oh, tadi nggak pakai persing sound. Oke. ini buat teman-teman di kebanyakan tim, yang burungnya ini, dia kan ini ada pension hunter, tapi di tim yang lain, kalau misalkan teman-teman lihat di tim yang lain tuh, pension hunter-nya saya ganti dengan ill omen. Kalau misalkan ini ill omen, bisa di combo dengan allergic reaction. posisinya nggak ada yang enak, dia harus diperhatikan, dia ini ada com di sini. Jadi, kalau ada com, kita harus pakai, asumsikan, kita kena stun. Jadi, saya serangin seperti ini. Jadi, kalau misalkan dia stun, serangannya pertama yang keluar itu, adalah serangan yang paling kecil. Kemudian dia akan, dia pakai dua itu, supaya tembus tadi. Lihat, dia ada persing sound, tapi karena kita energy yang 0, jadi nggak masalah. Usahakan pakai, kalau misalkan, bisa dikasih, debuff, pakai debuff ya. Jadi, kenapa tadi saya pakai com, supaya dia dapat debuff, dan kebetulan kritikal, jadi dia mati. Biasanya kalau ada posis seperti ini, udah enak, karena beast, dan dia speednya lebih lambat daripada burung, jadi udah rada nyantai. Tapi kita tetap harus full attack ke dia. buat yang bingung, kenapa misalkan kalau saya ada burung, burungnya speednya sama, dan musuhnya yang speednya sama, kenapa, misalkan kenapa kok burung yang musuh, kok bisa jalan duluan, begitu. Itu ada penyebabnya, kenapa dia musuh, misalkan bisa jalan duluan, itu karena, pertama, untuk menentukan siapa yang duluan, itu pertama dilihat dari speed yang ada di sini. Setelah, kalau misalkan speednya yang sama, itu dilihat dari HPnya. HPnya siapa yang paling kecil? Kalau misalkan HPnya paling kecil, dia yang jalan duluan. Jadi, kalau misalkan musuh, kita bisa all, ada burung yang speednya sama dengan kita, dan kita pengen duluan, pakai all out shotnya, supaya health kita tambah kecil, dan akhirnya kita jalan duluan. Mungkin nanti, kalau misalkan ada musuh yang pakai burung juga, mungkin bisa didemoin. Oke, sekali. Ini, mungkin meta, yang kedua yang, banyak dipakai juga, di mana musuhnya Bobis, Beastnya ini, buat, ngedobrak dari depan, dan, seperti biasa, pakai, kalau misalkan bisa serangan maksimum di depan, serang maksimum di depan, ini serangan saya, serangan yang paling sakita, dan saya berusaha dapat energi musuh. Kalau tadi saya nggak pakai seluruh energi saya, musuh udah dapat dua energi, tapi, di sini mungkin, yang bisa dibilang kita lebih diuntungkan, karena, HPnya musuh lebih, kurang lebih banyak daripada kita. Di sini harus dicatat, kalau musuh energinya, cuma ada dua. Jadi, antara, ada dua kemungkinan, antara dia mau, commit nyerang, dengan, Beast, di mana menurut saya nggak mungkin, karena Beast itu kan serangannya, itu serangan combo ya, dia nutcrack-nya, ini buat maksimum harus dua, four step harus dikombu dengan single combat. Jadi, ada kemungkinan dia bakalan diam, atau hanya bertahan. Jadi, ketika saya menyerang ini, saya serang seperti ini, kemungkinan dia nggak akan serang. Jadi, kita dapat, lebih diuntungkan, energi kita dapat satu, dan di sini, kita juga bisa, namanya bisa dibilang combat trick ya, di mana, dia punya, sekarang punya, tiga energi, dan kemungkinan bisa jadi, dia pakai October Threat, tapi karena kita punya, si shooting song, dan, ya, kadang-kadang, musuh, bisa keluar ya, ini bocor, berarti kita tahu, dia bakalan pakai serangan yang, shield-nya 110, mungkin, ya berarti betul, dia bakalan pakai October Threat, ini bug ya, jadi, mungkin bisa, kalau teman-teman ngeliat ini, berarti bisa dibilang, dia bakalan pakai serangan, yang, shield-nya, begitu, dan seperti itu, bahkan dia bakalan pakai October Threat, tapi karena kita pakai shooting song, kita bisa ngelewatin, October Threat-nya dia, dan betul, dia, commit, kartu-kartu dan energi, dipakai di plan, tapi, kita lewatin pakai shooting song, di mana kita jadi lebih, lebih diuntungkan, di sini, perlu diingat, musuh juga punya jar barrage, jadi, dia bisa, mengurangi serangan, kita, hanya, langsung, dipotong, sampai hanya 20 ya, sampai shield-nya break, jadi saya, akan dobrak pakai burung, lalu saya akan, maksimum damage, tambah 1, supaya benar-benar mati, kita lihat, apakah dia ada jar barrage, terlihat dia nggak pakai, yaudah, ini permainannya, cukup cantik, bisa dibilang, di sini, di mana musuh, bisa upstream swim, bisa mempercepat diri, karena kebetulan kita ada, plan, jadi kita nggak usah khawatir, serangan, maksimum dari ikan itu, 450-an, jadi, cukup dengan, 1 Oktober Threat ini, bisa mengetikan, semua serangannya ikan, jadi saya cukup 1 Oktober Threat, karena kita mau nyimpen energi, bahkan dia nggak nyerang, karena dia mungkin, mau nyimpen energi juga, di sini, goal-nya, kalau misalkan, mau memastikan dia, kita benar-benar menang, itu cukup, mencari, 1 serangan, shooting song lagi, jadi, shooting song, headshot, shooting song, passion hunter, itu pasti, bisa ngebunuh ikan, jadi, dan, kalau misalkan, di, di game sebelumnya, saya bilang, karena saya lagi cari, shooting song, ada bagusnya, saya tidak mengeluarkan, kartu apapun, karena, kemungkinan, kartu shooting song berikutnya, bisa keluar, dan, masuk ke buruh, ke buruh, ke buruh nyerah, jadi ya, oke, sekian, begitu, gameplay, dari, tim, epsilon, jadi, tapi, mestinya, tim kalian juga, mirip-mirip, dan, strategi yang, tadi, saya pakai di 4 game itu, bisa dipakai di, tim kalian, oke, kalau misalkan ada, ada masukan, apa, ada, ada kritik, mungkin bisa, disampaikan di WA, dan, ini ada, saran juga, dari, dari, dari teman saya, kalau misalkan, strategi juga, mungkin bisa diganti, posisi seperti ini, karena katanya, posisi seperti ini, lebih efektif, untuk melawan, melawan, ikan, yang bisa ngeheal, jadi, itu ikannya, namanya, kita bisa, bilangnya namanya, ikan anemon, jadi, mungkin, kalau misalkan, mau dicoba, bisa silahkan, tapi, yang penting, terminya harus selalu ada di tengah, mungkin, bisa dicoba, nanti, mungkin di gameplay berikutnya, saya akan pakai, susunannya baru, seperti ini, dan, sampai jumpa, di gameplay berikutnya, bye. selamat menikmati,